Dinas Kesehatan Kebupaten Sinjai bersama pengurus cabang Ikatan Apotekar Indonesia Kebupaten Sinjai melakukan pengawasan terhadap penjualan obat sirup di sejumlah toko obat dan apotek yang ada di Sinjai Senin kemarin. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan semua jenis obat dalam bentuk sirup atau cair tidak diperjualbelikan sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara penjualan obat sirup kepada masyarakat. Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai upaya kewaspadaan atas kasus gangguan gagal ginjal akut yang banyak menyerang anak-anak di Indonesia. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sinjai, Vidya Wati, mengatakan untuk hari pertama pihaknya melakukan pengawasan di beberapa apotek yang ada di Kecamatan Sinjau Utara. Selanjutnya juga akan dilakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai. Hasil dari pengawasan tersebut, pihak apotek telah melaksanakan arahan untuk tidak menjual jenis obat sirup yang dilarang, di mana obat yang dipajang atau dijual saat ini sudah termasuk dalam daftar obat yang aman digunakan. Hari ini kami mendatangi beberapa apotek di wilayah Sumber Daya Utara, dan selanjutnya menjual jenis obat di Kecamatan Sinjau yang lain. Dan dari hasil pengawasan tersebut, karena memang sebelum keluarnya jenis obat dan kepanjang kesehatan, dari organisasi profesi juga telah melakukan sesuatu jenis obat kepada seluruh penanggung jawab apotek dan toko obat. Jadi ini merupakan suatu bentuk sinergitas, dan hari ini setelah kita melakukan pengawasan, dan memang pihak apotek sudah melaksanakan sesuai dengan arahan tersebut. Jadi untuk obat-obat yang digunakan di jual pada saat ini itu sudah termasuk dalam daftar obat-obat yang aman untuk digunakan. Ketua PC IAI Sinjai Andi Yasmin Yuliantina mengatakan, melalui pengawasan ini, selain mengimbau kepada pengelola apotek untuk tidak menjual obat-obat yang dilarang, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya di Sinjai untuk membeli obat di apotek dan toko obat yang resmi dan memiliki izin. Kami lakukan saat ini, kami bersinergi dengan Binas Kesehatan untuk mengimbau semua apotek dan toko obat yang menjual, khususnya obat-obat yang sekarang lagi marak ya, yang ada daftarnya, kami berikan semua ke apotek-apotek untuk tidak dilakukan pelayanan. Dan menjual kepada masyarakat keluar untuk mendapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotek dan toko obat yang punya disini. Sementara itu, jika terdapat apotek atau toko obat yang masih memperjual belikan obat yang dilarang, maka akan dilakukan penarikan langsung terhadap obat tersebut dan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arhan Barudin, Sinjai TV